selamat menikmati mempromosikan sebuah produk kita melalui media email itu bahasa gampangnya nah biasanya kalau email marketing itu seseorang mesti subscribe dulu di sebuah website sehingga nanti dari sana baru kita punya data emailnya nah supaya orang mau masukkan email itu biasanya membutuhkan namanya lead magnet saya bukan orang yang jago di bidang lead magnet atau apapun tapi intinya lead magnet ini adalah sesuatu yang bikin orang mau bersedia dengan ikhlas memasukkan alamat emailnya dan memberikan alamat emailnya ke kita oke yang kita butuhkan adalah saya biasa pakai email gmail kemudian kita juga membutuhkan outlook kita membutuhkan word dan kita membutuhkan microsoft excel nah apa aja pertama tentu saja kita buat gmail oke setelah kita membutuhkan gmail gmail itu mesti kita integrasikan dengan outlook ini ini adalah incoming mail server ini adalah outgoing mail server atau smtp nya dari sana nanti teman-teman bisa tes account setting harusnya emailnya itu bisa masuk dan dikima disini kecepatan dari pop 3 maupun koneksi output dantung dari koneksi internet yang ada oke setelah ini berhasil kita setting kemudian yang kedua kita membuka microsoft word kemudian kita pilih ini mail merge kita pilih start mail merge disini kemudian kita step by step mail merge wizard oke yang pertama kita buat suratnya dulu atau emailnya hi nah kalau kita buat begini apa namanya listnya kita gak bisa menyapa mereka seperti si get response nah biasanya saya langsung masukin dulu disipinnya dulu saya pilih ini dari use and existing list nah saya sudah punya saya sudah punya database nya disini saya masukkan alamat listnya disini kita oke kemudian kita oke lagi sudah nah kita bisa pilih ini di bagian insert merge wheel disini hi kita masukin nama sama persis kayak yang ini cuma memang ini masih benar-benar katrok banget lah gitu loh sorry buat mastah kalau ini katrok banget ini buat nyubi-nyubi yang ngerasa budget bulanannya masih cukup kecil biasanya ini saya sarankan buat teman-teman OKM yang baru memulai bisnisnya dan dari sana saya meminta mereka untuk menyusun database alamat email pelanggan-pelanggan existing mereka sehingga setiap ada produksi barang-baru keluar kita tidak usah menghabiskan budget banyak untuk beriklan lagi beriklan lagi kenapa kita sudah punya list customer yang bisa kita informasikan melalui email sebenarnya saya melalui email ada BBM ada WhatsApp nah kalau broadcast di WhatsApp atau BBM biasanya kita kan sering minta maaf ya maaf kita broadcast lagi bla 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 sebelah kita kan dengan metode ini kita benar-benar menyampaikan informasi ini semua hal ini kita serang baik dari sosial media BBM maupun sosial media WhatsApp ini ini semua kita kita informasikan kalau memang ada media baru disini oke atau produk baru oke kita lanjutkan misalnya ini ini adalah alamat website untuk mendownload file bonus materi SEO seperti yang sudah saya janjikan silahkan klik klik oke biar enak saya membuat ini sebagai sebuah link hyperlink ya sehingga alamat website nya bisa sedikit tersembunyi jadi si user ini akan jauh lebih paham saya cuman kirim email seperti ini doang saya tulis disini oke saya tulis disini seperti biasa apa namanya gripping kemudian kita next lagi kemudian kita pv or letters oke nah kemudian di bagian mailing ini kita bisa langsung finish and merge gitu ya nah kita mau send email message oke kemudian nah kita juga bisa pilih record nya mau dari berapa ke berapa tujuannya kalau di get response ketika user ini masuk kita akan semacam berikan notification hi selamat bergabung di bla 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 nah kala ini kita pisahkan aja jadi user yang baru masuk itu from nya kita pisahkan kita buat catatan di file excel nya misalnya ini dari 1000 ke 1200 artinya data yang ke 1000 sampai ke 1200 saja yang akan terima email nya oke kemudian kita klik oke di sini kita klik oke di sini dia sudah mulai langsung menyirimkan alamat emailnya seperti ini kalau sudah selesai dia akan berhenti seperti ini kemudian kita cek di bagian outlooknya oke di bagian outlooknya kita cek kemudian kita refresh kemudian kita lihat sekali lagi ini semua tergantung sama kondisi teman-teman yang ada di koneksi internetnya oke ini aja materi dari saya semoga materi tentang email marketing memanfaatkan teknologi dari Microsoft Outlook Microsoft Word dan Microsoft Excel bisa berguna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sekali lagi terima kasih selamat berjuang satu quote dari saya kalau cuma sekedar membaca dan melihat anak SD pun bisa membaca dan melihat tapi kalau Anda membaca melihat dan mempraktekannya Anda luar biasa terima kasih jangan lupa subscribe channel saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati